Untuk lebih lengkapnya, silakan Pak Foggi untuk membahas morning briefing untuk hari ini. Ya, terima kasih Pak Dwi. Menarik memang masalah Yunani ini ya. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwasannya bukan hanya orang Asia yang suka berhutang ya Pak ya. Ternyata Eropa juga ada yang hobi juga ya. Atau barangkali mungkin sebenarnya sistem perbankan memang pada akhirnya menciptakan satu negara tidak sanggup membayar hutangnya. Nah ini yang harus kita cermati dengan jelihi. Situasi yang terjadi dengan Indonesia zaman dahulu kala dengan terkait masalah lelih dan hutang luar negeri. Sekarang terpapar jelas di depan kita. Situasi itu sedang dihadapi oleh Yunani. Yang tanda kutip bahwasannya pekan lalu sebenarnya Yunani sudah mendekati posisi default atau gagal bayar sebesar 750 juta euro kepada IMF. Nah jadi kembali lagi semua orang berhutang kepada IMF. Ini sangat menarik kita cermati. Oleh karena itu Pak Dwi, saya coba sedikit memberikan garis besar dan dasar fundamental ataupun fondasi ekonomi dalam konteks ekonomi global saat ini ya. Di mana topik yang paling hangat saat ini sebenarnya secara hakiki atau esensi dari sistem perekonomian dan perbankan yang dianut sekarang, isunya hanya dua, konsekuensinya hanya dua. Lu terima atau lu tolak begitu ya Pak Dwi bahasa kasarnya. Mau-mau enggak enggak gitu. Nah kalau dalam ekonomi global, sejauh apapun kita mempelajari dan mendalam, topik yang hangat dalam sistem keuanganan perbankan serta finansial adalah kebijakan tingkat suku bunga rendah atau tingkat suku bunga kebijakan suku bunga tinggi. Nah untuk saat ini, tingkat suku bunga perbankan itu sedang mendekati dan dalam pendekatan wilayah yang 0 ke negatif ya. Atau di bawah 1 persen, ada yang 0 koma dan bahkan kalau dihitung ada lagi yang minus segala macam. Nah, dan biaya kita menyimpan uang di bank juga saat ini menurut saya juga bertambah ya Pak Dwi ya. Jadi skema dan bagian di depan ini, terlihat bahwa saya konsep tingkat suku bunga rendah, ini bisa memberikan hawa yang positif untuk dunia pekerjaan ya, lapangan pekerjaan, bisnis dan usaha, kredit bisa lebih tinggi lagi, volume terputarannya, kemudian orang yang bekerja bisa lebih lama, kemudian tingkat penyerapan tenaga kerja sangat tinggi, kemudian tingkat pengangguran sangat rendah, kemudian kalau tingkat suku bunga yang tinggi, sebenarnya yang kita pelajari itu katanya akan menyebabkan GDP rendah dan tingkat suku bunga yang tinggi akan menyerap tenaga kerja lebih tinggi. Nah, saya kutip ini dari satu buku, saya tidak paparkan bukunya, tingkat suku bunga rendah disini disampaikan bahwasannya akan meninggikan angka pengangguran yang saat ini terjadi. Namun kenyataannya situasi itu sebenarnya terbalik ya, menurut saya dengan tingkat suku bunga yang rendah sebenarnya penyerapan daya tenaga kerja sangat tinggi. Itu yang terjadi sebenarnya faktanya di Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat sejak tahun 2009 menurunkan tingkat suku bunga terbaca jelas, unemployment rate atau angka pengangguran angkanya sangat drastis menurunnya. Jadi penyerapan tenaga kerjanya tinggi itu. Tapi di buku ini disampaikan kalau suku bunga rendah, pertumbuhan melambat, kemudian GDP sangat lambat, bisa ada dampak sistemik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang kita pahami kadang-kadang bisa salah persepsi, mana yang lebih dahulu dan mana yang selanjutnya ya. Nah, apa yang terjadi dengan situasi sistem perbankan ini, di mana ketika kita melihat biaya bank kita juga ini semakin menambah, biaya administrasi tabungan juga menambah, pajak deposito dan lain sebagainya juga bertambah. Ini bisa menimbulkan persepsi yang tidak menarik lagi untuk aset kita di bank ya, atau ya aset lah ya. Tapi di beberapa wilayah hukum khusus seperti Switzerland, kemudian Denmark, Sweden, itu bank-bank di sana ini memberikan ada biaya administrasi tambahan atau bunga tambahan, potongan bunga untuk tabungan atau deposito ya. Jadi kalau kita sebenarnya ada beban biaya bunga, kemudian ada beban administrasi, biaya buku dan lain sebagainya, dan di tiga wilayah negara hukum tadi ini ada tambahan-tambahan biaya-biaya lain kalau kita nabung di sana begitu. Walaupun ada fasilitas dan fitur-fitur keamanan dan lain sebagainya yang ditawarkan oleh mereka. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan, banyaknya biaya dan lain sebagainya yang dibebankan kepada klien atau customer dari bank ini akan membuat sebuah aset ini di bank tidak menjadi satu hal yang menarik. dan kalau kita sebagai contoh melakukan penarikan uang dalam jumlah yang cukup besar karena alasan kita perlu atau kita tidak ingin menabung lagi atau kita ingin buka usaha, kita ingin menarik uang tunai, cash, kita penarikan dari bank, maka sangat bersyukurlah Anda kalau misalkan proses penarikan itu tidak sulit ya dan semudah kita pada saat mau menabung gitu ya tapi kadang-kadang kenyataan yang di lapangan banyak pertanyaan dan hal-hal lain yang sering mengalihkan perhatian niat awal untuk menarik uang di bank tadi. jadi sebenarnya poin-poin utama yang terjadi secara esensi dari sudut pandang perbankan yang terjadi dalam situasi risiko bank itu ada dua ya yang pertama masalah sistemik yang timbul jika terlalu banyak orang menarik uang dalam dari sistem perbankan masalah dengan dampak besar ini bisa terjadi dan cukup signifikan apabila secara masif masyarakat memilih hengkang dari bank ya atau masyarakat tidak percaya lagi kepada bank itu yang pernah terjadi di Indonesia tahun 97-98 kemudian sekarang yang di depan mata kita secara nyata adalah situasi di Yunani kepercayaan publik terhadap Yunani tadi-tadinya sudah mengarah-arah ke sana gitu sehingga tingkat likuiditas yang terjadi di sana sangat kurang sekali konsekuensinya risiko yang terjadi bank akan menjadi crash dan situasi dampak sistemik ini akan bisa terjadi secara pembiayaan kemudian penagihan hutang, kemudian pihutang yang belum terbayar kewajiban orang yang harus membayar kita ya penanam modal yang menagi janji keuntungan dan lain sebagainya dalam kondisi ini perbankan akan terjadi bank up bank up, bangkrut kalau kita bilang tidak bisa lagi bank membayar kewajiban-kewajibannya kepada stakeholder nah situasi ini yang pada akhirnya memohon kepada bank sentral untuk proses bail out secara mudah kalau bank agak collapse dia tinggal ngomong saya butuh bail out gitu nah jika situasi cross ataupun likuidasi perbankan ini selanjutnya berjalan seperti apa yang terjadi sebelum-sebelumnya maka ada sebuah skenario kedua yaitu bagaimana supaya masyarakat dan publik tidak hengkang dari bank karena kalau misalkan konversi uang tunai dari deposito ataupun tabungan kita menjadi cash secara fisik ini sebenarnya akan menyebabkan rasio cadangan di bank itu semakin meningkat ya semakin meningkat artinya tidak banyak tersedia uang tunai dengan beban kredit yang volume kredit yang dikucurkan nah di sisi lain bank ini wajib secara kontraktual untuk memasuk uang tunai dengan cara funding ya dengan cara funding fisik kemudian penawaran deposito dan dari perspektif bank keputusan dari masyarakat dalam hengkang dari bank ini adalah satu hal yang sangat tidak dianjurkan nah ini yang sebenarnya kenapa bisa terjadi masalah-masalah pemunduran ekonomi kemudian perlambatan ekonomi, pertumbuhan GDP yang melambat, inflasi dan lain sebagainya sebenarnya pokok dasarnya yang terjadi itu adalah karena situasi suku bunga yang terlalu tinggi dan tidak bisa kita bayar itu sebenarnya yang harus dikaji makanya Amerika Serikat sangat otot tetap mempertahankan kebijakan suku bunganya bahkan banyak analis yang mempertahankan kemungkinan nanti tidak naik suku bunga tapi tidak naik suku bunga yang cukup panjang ini harus satu masa dinaikkan dengan konsep diagram yang saya sampaikan tadi pada saat tingkat penyerapan pengangguran sangat baik ya atau tenaga kerja sangat baik seperti unemployment rate yang sekarang turun di bawah 6% kemudian tingkat pekerjaan di sana juga bagus pada saatnya Bank Central juga satu masa akan menaikkan tingkat suku bunga itu adalah siklus yang akan terjadi cepat atau lambat, suka atau tidak suka oke Pak Dwi, ini sebagai tambahan sebagai wawasan kita ini yang pertama adalah Harry Den, ini seorang prediktor ekonomi terkemuka ini pernah memprediksi Dow Jones akan koreksi ya di tahun 2011 ke 3000 dan menyarankan investor untuk keluar dari pasar stok di awal 2012 dan 2013 namun kenyataannya Dow Jones mencetak harga yang cukup pantas disambai sekarang termasuk juga Robert Preser ini analis dan founder dari Elliot Wave Institute ini sangat jaya sekali masa kemasanya di tahun 80-an Robert Preser ini terkenal dan sangat lantang sekali menyadukan akan terjadi sebuah kehancuran pasar di Juli 2010 bahwasannya Dow Jones ini akan pada saat itu 2010 Dow Jones di angka 9 ribuan dan kemungkinan akan koreksi jatuh ke seribu dan sampai sekarang Dow Jones angkanya sudah sangat fantastin ya sangat tinggi sekali dan juga yang ketiga ini mantan ketua Federal Reserve Alan Greenspan ini juga mengatakan pada CNBC tentang euro terkait dengan masalah hutang Yunani dia meramalkan euro ini akan gagal dan tidak lagi menjadi mata uang tunggal di zona Uni Eropa dan prediksi-prediksi para analis ini sangat menarik dan mendrive persepsi para traders dan analis termasuk kita yang terkadang melihat apa yang mereka prediksi pada saat itu sekarang malah kenyataannya berbeda nah kenapa demikian ya saya juga tidak tahu ya tapi kebanyakan para ekonom dan para ahli yang sangat jenius saya kira disini bisa salah prediksi sejauh itu oleh karena itu Pak Dwi apa anomali yang terjadi disini perlu kita cermati dengan dengan baik ya bahwasannya masalah ini semua adalah masalah klasik antara kresesi kemudian masalah pertumbuhan kemudian masalah stimulus tukur tingkat suku bunga naik kemudian pengangguran meningkat processing manufacturing tumbuh segala macam sebenarnya garis besarnya kita sudah paham secara bersama cuman yang paling menarik dari dunia finansial bagi kita secara umum masalah finansial ini tidak terlepas dengan uang atau money kemudian currency currency berarti adalah nilai sekarang jadi uang money dan currency itu berbeda ya kemudian ada hubungannya lagi dengan inflasi kemudian surat hutang dan ujung-ujungnya kepada emas apa alat pembayaran yang diakini hingga sekarang menjadi pelindung ya aset pelindung apabila sebuah ekonomi terjadi crush ataupun gagal bayar nah situasi yang jelas sekali pernah sebagai pengingat kita tahun 1997 harga emas di Indonesia meningkat pada saat itu kemudian di Zimbabwe juga inflasi yang sangat luar biasa yang hanya diterima adalah emas dan dolar di situ di Thailand juga pernah terjadi di Filipina juga terjadi saya kira apa yang terjadi di Yunani jikapun nanti prediksi dari Alan Greenspan ini benar membuat euro ini gagal akan terjadi sebuah kepanikan yang luar biasa kemudian masyarakat ataupun pemerintah akan membuat satu kebijakan dan sistem baru yang notabene juga akan membuat sebuah persepsi tambahan lagi bahwa saya memang kita harus kembali kepada basic emas nah sebelum saya lanjut ke prediksi-prediksi analisa teknikal dari pendahuluan masalah ekonomi ini saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya di Yunani dan Eropa dan lain sebagainya dan kemudian konsep China membuat Asian Infrastructure Investment Bank dan lain sebagainya sebenarnya adalah ingin mendriving negara-negara ini menggunakan mata uang yang stabil ataupun dominasi negara mana yang harus kita patuhi dan negara mana yang harus patuh kepada orang yang negara yang super power situasi itu sebenarnya begitu-begitu saya Pak Dwi ada tambahan barangkali Pak Dwi dari paparan yang boleh kita katakan ini sekapur siri sebagai pendahuluan oke menarik masalah teori bahwa tingkat suku bunga rendah membawa pengaruh terhadap unemployment rate yang rendah juga unemployment rate jadi orang yang menganggur semakin sedikit itu terbukti di Amerika Serikat Pak Haji namun setiap negara saya kira mempunyai cara-cara tersendiri untuk apa namanya meningkatkan fundamental ekonomi mereka contohnya di Indonesia saya ingat untuk hari ini ada tingkat suku bunga pengumuman terhadap perubahan tingkat suku bunga apakah berubah atau tidak nanti sekitar jam 2 siang saat ini 7,5% namun tingkat pengangguran di kita pada saat tingkat suku bunga tinggi termasuk tinggi di atas 5% yaitu 7,5% masih belum dikatakan membaik kemudian kita melihat dari tingkat kursi yang terjadi juga masih mendekati ke angka 13 ribu ancaman kemudian juga variable terhadap peningkatan harga minyak juga ini pada hari-hari terakhir membawa pengaruh ributan saya kira ya masalah pertamak akan dinaikkan atau BBM subsidi dikurangi segala macam itu berbeda di Indonesia kemudian di China juga berbeda dia menganut sistem untuk pempek yuan terhadap dolar nilai tukarnya sehingga kalau kita melihat juga manufaktur yang terjadi di Amerika Serikat ternyata juga membawa ancaman meskipun tingkat suku bunga rendah manufaktur naik turun Pak Uji dikarenakan beberapa alasan pertama masalah permintaan terhadap hasil akhir dari manufaktur kemudian juga harga minyak bumi yang menurun dan menaik sehingga membawa pengaruh juga terhadap tingkat manufaktur ini meskipun saat ini terbaca di atas 50 tingkat manufakturnya namun kita melihat disini memang betul bahwa tingkat suku bunga dinaikan membawa resiko tersendiri terhadap perbankan yang pada akhirnya kalau kita melihat lebih banyak memberikan kredit daripada saving jadi institusi leasing jadinya ya seperti itu dan di Indonesia lebih banyak leasing yang berkembang saat ini kemudian juga kita melihat perbankan juga terbantu dengan tingkat suku bunga yang tinggi demikian Pak Fuji sekarang kan dilanjut mengenai masalah morning briefing kali ini ya saya bukan antipati dengan tingkat suku bunga yang tinggi ya saya kira kalau kita dari hati ke hati secara pribadi Pak Dwi kita pribadi juga kena imbasnya kalau kita memiliki KPR perumahan dengan fixed rate setahun atau dua tahun dengan tingkat suku bunga 10% anggap punya cicilan KPR setiap bulan 2.500.000 nah begitu dua tahun fixed rate anda selesai BI dengan kenaikan tingkat suku bunga sejak Oktober November 2014 dan sekarang kenaikan tingkat suku bunga KPR lagi anda akan dapat surat cinta dari bank menyatakan bahwasannya ada penyesuaian biaya yang sangat tinggi dari perbankan kemudian cicilan anda sekarang ditambah ya jadi dari 2.500.000 sekarang jadi 3.000.000 bayangkan Pak Dwi isilahnya anda harus mengeluarkan atau mencari ekstra 500.000 lagi tambahan untuk setiap bulan atau dalam setahun harus mencari 6.000.000 lagi yang tadinya dengan kemampuan bayar yang stabil sekarang sebenarnya bank menciptakan sistem ekonomi yang hancur sendiri kenapa demikian ketika konsumen tidak memiliki income lagi atau tingkat inflasi yang tinggi beban bunga yang cukup tinggi di lapangan maka kemampuan bayar ini akan semakin gagal itu sebenarnya yang tercipta dari high grades tapi dari ekonomi yang kita pelajari tingkat suku bunga tinggi ini baik untuk GDP katanya ya tapi sebenarnya ini akan menghancurkan GDP kemudian high grade ini akan meningkatkan orang menabung sebenarnya satu risiko tidak produktif malah ya kalau menabung iya malah tidak produktif jadi ada dualisme yang dipahami dari sisi kanan dan sisi kiri atau positif negatif kuncinya adalah dari sebagaimana harusnya birokrasi pemerintah dengan tulus bagaimana membangun masyarakat ekonominya semakin kokoh apa yang dilakukan oleh Cina kemudian Presiden Singping ini benar-benar dari hati untuk masyarakatnya saya kemarin jalan-jalan karena menurut saya Pak Fauji finansial disana di backup oleh pemerintah kemudian di kita kebanyakan sektor swasta itu disuruh untuk berusaha karena pemerintah sendiri belum sanggup untuk meng-cover tersebut karena ya itu Amerika juga sebetulnya dari pertama sudah ter-cover oleh sektor swasta namun pemerintah ikut campur juga untuk membantu dari sektor finansial terbukti dengan bailout kemarin beberapa tahun dia bailout terus nah itulah dia makanya di Indonesia saya kira keadaan normal yang terjadi saat ini masih 50-50 antara swasta dengan pemerintah Pak ya oke nanti kita lanjut lagi bincang-bincang ekonomi dan ya kalau anak medan ini cerita di watong kopi Pak ya ya kita ke analisa teknika langsung saja ke New Zealand ya dengan ekspektasi kita yang kemarin kembali ke 0,74 sangat manis sekali bagi anda yang wholesale dari level 0,75 sudah menyentuh angka kembali 0,73 saya kira ya 73 sekian nah terima kasih kepada pasar yang sudah memberikan profit manis dari pasar New Zealand ini saat ini kondisi masih tetap kita pertahankan beris formasi breakout day time frame pendek 4 jam dan 1 jam New Zealand ternyata terbaca day time frame daily hanya bersifat koreksi 50% ke 0,75 30an dari penurunan nanya 0,73 30 untuk ekspektasi kita level sorry ya dari pola formasi down kemudian koreksi ini sangat sempurna sempurna jika market breakout di bawah 0,73 dan ini sangat panjang sekali sampai di level 0,71 wilayah netral target kita untuk di New Zealand bagi teman-teman yang setuju dengan skenario BRS patent untuk di New Zealand Anda bisa melakukan penempatan posisi sell limit kembali di 0,74 dengan batasan stop loss di 0,74 50 atau di candlestick doji yang ini sebagai batasan risiko end of the game formasi HBC untuk New Zealand tadi ada tambahan ataupun level-level terbaik untuk di New Zealand di sini saya kira New Zealand ini masih cukup bertahan dengan tingkat suku bunga saat ini Pak sementara Australia kan kemarin telah menetapkan tingkat suku bunga tetap manakala 2 bulan terakhir dia bulan Februari menurunkan tingkat suku bunga tapi New Zealand cukup menarik dia tetap di level saat ini kemudian mengikuti pergerakan Aussie ternyata New Zealand menganggap bahwa New Zealand saat ini masih dirasa cukup kuat sehingga betul saya kira untuk technical mendukung pernyataan fundamental bahwa tingkat suku bunga belum cukup untuk dirubah kemudian harga yang terjadi di New Zealand saya kira 0,71 untuk jarak menengah itu menjadikan target lanjutan Pak sehingga penguatan dolar kemarin ini memberikan volume yang kencang lagi untuk kelemahan mata uang selain dolar kita lanjut Aussie Aussie masih sangat hati-hati formasi lanjutan ke 0,813 sudah dia sentuh di MA100 di time frame daily 0,8131 namun closing price-nya tidak continuous di situ apakah di 0,800 kembali restant naik namun kemarin saya sampaikan ada reaksi yang apa namanya terhubung antara New Zealand Asia Pasifik dan China sehingga saya masih melihat posisi Aussie negatif sehingga angka-angka di sini adalah sangat overbought saya kira di 0,814 40-an 0,8150-an area stop loss memang terbaca jauh dari angka sekarang 0,800 150 point range untuk stop loss namun formasi continuous masih terjaga di upper Bollinger Band ini masih dalam wilayah terowongan atas Bollinger Band konfirmasi bearish pattern harus di bawah 0,800 apakah nanti di sesi Eropa di bawah 0,800 saya kira akan membuat penurunan Aussie kembali 0,7800 coba kita lihat dulu di real time market ya nunggu koneksi dulu oke Aussie ya Aussie sekarang sudah di bawah 0,800 boleh kita yakin informasi negatif sekarang sudah memasuki teritorinya sekarang kemungkinan untuk stopping price untuk penurunan Aussie estimasi kita sampai 0,78 70-an ya di angka ini nah tentu teman-teman semua sampai disini nanti estimasi kita akan membentuk pola formasi head and shoulder begini ya kemudian disini adalah wilayah terbaik kembali untuk entry posisi wilayah-wilayah sell lagi untuk jangka panjang penurunan Aussie estimasi kita kembali di 0,77 dan 0,76 dan 0,75 kemudian untuk di USD Jepenisien 118 dan 119 merupakan wilayah re-entry buyback kembali ini momentum ini sangat juga memberikan peluang potensi profit yang sudah berkali-kali kita dapatkan sehingga untuk skenario kita 118 poin 70-an ini adalah level psikologis formasi upper naiknya USDN ini gagal ya sehingga dengan demikian 118 poin 70-an merupakan wilayah stopping skenario buy limit untuk di USDN yang terus masih kita jaga dengan target penyentuan kembali di 120 poin 40 untuk Bimas bertahan di atas 100 sorry 1216 target kita kemarin di 1230 sempurna Pak Dwi sudah tercapai coba kita lihat dulu mas ya kemarin saya buat angkanya agak magic ya 1234 poin 56 atau 1234 poin 56 maksudnya biar diingat angka itu adalah angka target 1230-an dan ternyata sudah capai baik sekali performa untuk di Emas sehingga untuk skenario koreksi di akhir kuartal ke-2 2015 ini tetap menjaga angka 1187 selama volatilitas suku bunga tidak mempengaruhi pergerakan emas angka tengah untuk netral harga emas ada di 1200 sehingga teman-teman semua bagi anda yang copi-copi melakukan posisi buy jaga sekali lagi untuk posisi range 30 dolar pergerakan hetik range emas dalam satu minggu habit emas dalam satu minggu volatilitas adalah 30 dolar per tryon sehingga angka 1230 untuk bottomnya adalah 1200 untuk dijaga di angka itu dan perhitungan manajemen risikonya juga harus tinggi bagi anda di angka sekarang tidak rekomendasi beli namun untuk short term di 1216 boleh entry buy tapi untuk lebih aman dan nyamannya bagi teman-teman semua untuk penempatan posisi buy limit di 1200 atau di 1187 nah ini adalah formasi emas di time frame weekly sejak 2008 ingat teman-teman emas pernah di angka 1930 dan prediksi pada saat itu melewati angka 2000 dikarenakan stimulus dan saya yakin dan percaya stimulus yang sudah diketatkan oleh jen jelen dengan tapering kemudian pengurangan stimulus sekiranya hanya tinggal menunggu waktu tapering itu atau pengurangan stimulus yang menyebutkan master koreksi 61,8% fibonacci atau di 1150 dolar per troy ounce average price untuk koreksi sudah tercapai dan nampak pola rejection di situ apabila situasi ini terjadi ataupun obligasi tenor 10 tahun dan 30 tahun Amerika Serikat yang saat ini terus mengalami penurunan tentu stakeholder dari the Fed atau dunia finansial di Amerika Serikat harus pada saatnya menaikkan tiga suku bunga dan tentu ini akan mendongkrak emas minimal kembali di 1324 atau di 1400 untuk jangka panjang sekali lagi untuk jangka panjang formasi time frame weekly ini adalah untuk projection 1 sampai 1,5 semester demikian morning briefing dari Medan Pak Adi selamat pagi bisa disimpulkan oke ke 0.73 kemudian mengarah ke 0.72 kemudian Australia Dollar US Dollar secara jangka panjang masih dalam keadaan naik namun fundamental masih tetap masih terlalu kuat untuk menyatakan Australia Dollar di level-level saat ini karena persaingan dari ekspor jadi penggunaan kurs sehingga Australia Dollar terhadap US Dollar masih mempunyai ancaman untuk turun ke wilayah 0.800 hingga ke 0.794 kemudian target lanjutan adalah 0.78 kemudian masih tetap sedia di Dollar Yen saya kira pattern sifat pattern yang terjadi masih dalam keadaan stagnan dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk pengambilan posisi buy dan sell buy di level-level 118.70an hingga ke atas yaitu ke 120.40 hingga ke 119.66 di level saat ini sehingga mengambil posisi buy dan sell saat ini masih dimungkinkan dengan risiko terendah di Dollar Yen kemudian Gold terlihat peningkatan Gold menengah ke 1258 1234.56 kemudian level tengah di 1200 hingga ke level-level rendah ke 1194 demikianlah marine briefing kali ini semoga seluruh informasi dapat bermanfaat kemudian menambah wawasan kita sebanyaknya dapat disimpulkan dari beberapa fundamental yang ada kemudian mudah-mudahan seluruh informasi dapat disampaikan dengan baik ke kepala calon investor maupun investor sehingga memberikan informasi tambahan bagi kita dan mereka terima kasih selamat pagi dan selamat bekerja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati